Intro Shalom Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Salam damai sejahtera Dan tetap selalu di dalam kesehatan yang prima Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Tentu sebagai manusia yang masih hidup di muka bumi ini Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pergumulan hidup Kadang kita beres di dalam masalah yang satu Timbul masalah yang kedua Dan beres di masalah yang kedua Timbul masalah yang ketiga Kadang kita merasa bahwa masalah yang pertama ini Kita bisa tangani karena tidak terlalu berat Tapi ternyata datang masalah kedua lebih berat Masalahnya dari yang pertama Dan akhirnya kadang-kadang kita sudah tidak tahan Menghadapi setiap pergumulan Nah pagi ini kita mau belajar bersama Bahwa semua orang pasti menghadapi yang namanya pergumulan Dan kita percaya selama kita hidup di muka bumi Kita tidak akan terlepas dari proses Dan proses itu adalah sebuah pergumulan bagi kita semua Yang penting adalah bahwa ketika kita menghadapi sebuah kejadian Peristiwa atau pergumulan hidup Kita memiliki yang namanya solusi yang benar Solusi yang tepat Solusi yang menjawab Pergumulan dan persoalan di dalam hidup kita Nah bagi kita orang percaya Tentu Tuhan sudah memberikan Satu jalan bagi kita semua Ketika kita ada di dalam proses pergumulan Apa itu? Firman Tuhan Karena hanya itu satu-satunya Yang akan menjadi terang di dalam hidup kita Yang akan menerangi hidup kita yang ada di dalam kegelapan Maka terang firman Tuhan itu akan menjadi nyata Dan menjadi kekuatan Bagi saudara dan saya Nah masalahnya adalah Begitu banyak orang Jarang bahkan ada yang tidak nyempat Atau tidak mau membaca firman Tuhan Sehingga mereka kadang-kadang tidak menemukan Jawaban dan kekuatan apa Saat mereka ada di dalam pergumulan Tapi saya berharap mari kita mulai baca firman Dan ketika kita baca firman Tidak sekedar hanya merenungkan Kita juga harus belajar Mencari Apa yang Tuhan mau Kita kerjakan Di dalam hidup kita Kita gali firman Tuhan Kita temukan Firman Tuhan yang kita baca Supaya kita mendapatkan Jawaban yang tepat Yang datang dari Tuhan Nah kemudian dengan Jawaban yang datang dari Tuhan itu Oleh karena kekuatan Allah Ruh Kudus Kita dimampukan Untuk melakukannya Nah kenapa firman Tuhan Karena memang firman Tuhan adalah Firman yang sangat bermanfaat Untuk menjaga hidup Ibu Bapak dan saya Firman Tuhan adalah firman yang selalu Mengajarkan kebenaran Membawa kita tetap ada di dalam kebenaran Membawa Ibu Bapak untuk tetap Hidup di dalam kasih karunia Tuhan Bahkan firman Tuhan Akan menyatakan Membuka segala pelanggaran Dan kesalahan di dalam hidup kita Seperti di dalam 2 Timotius 3 Ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang Dalam kebenaran Jadi dalam berbagai sisi Berbagai segi yang kita dapatkan Ketika kita membaca Merenungkan dan mendapatkan Kebenaran firman Tuhan yang kita gali Maka kita akan mengerti Bahwa betapa sangat Bermanfaatnya Firman Tuhan itu Ada di dalam hidup kita semua Sebagai orang percaya Nah bagaimana caranya Kita sedang menemukan Dan kita sedang menggali Dan kita boleh melihat Bagaimana janji Tuhan Bagaimana pertolongan Tuhan Lewat kebenaran firman Tuhan Yang pertama Kita harus Melihat Adakah janji Tuhan Di dalam firman yang sedang kita baca Ya Dan tentu saja Janji Tuhan itu Bukan seperti Apa yang kita janjikan Kepada Tuhan Tapi janji Tuhan Tentu akan berbicara Tentang kekuatan Penghiburan Pertolongan Pengampunan Semua hal yang baik Karena semua hal yang baik Itu pasti datang dari Tuhan Kemudian setelah itu Mari kita juga merenung Apakah lewat firman yang kita baca Ada perintah Tuhan Yang harus saudara dan saya kerjakan Gak mampu Gak bisa Nah disini kita butuh Rok Kudus Rok Kudus akan menolong Saudara dan saya Untuk mengerjakan Apa yang Tuhan mau Saudara dan saya kerjakan Nah kemudian Yang penting juga begini Kenapa sih kita Tidak bisa menggali Kenapa kita Tidak bisa Menemukan Janji Atau jawaban Tuhan Lewat kebenaran Firman Tuhannya Karena ternyata Firman Tuhan Sedalam apapun Saudara dan saya gali Kalau kita masih Terlibat di dalam pelanggaran Dan melakukan dosa Tentu itu tidak akan Nyambung dengan Tuhan Tidak akan nyambung Dengan apa yang Mau kita dapatkan Kenapa? Karena Allah kita Kudus Dan firmannya ini Akan membuka Hal-hal yang baru Yang harus kita kerjakan Jadi poinnya adalah gini Waktu kita Menggali firman Tuhan Dan kita belum menemukannya Mari kita Intropeksi Adakah dosa Adakah pelanggaran Yang masih kita kerjakan Ya Nah dengan demikian Kita harus berusaha Untuk menghindari Setiap pelanggaran ini Sampai kita Betul-betul Sungguh-sungguh Menemukan Tuhan Di dalam firmannya Ya Nah Apa manfaatnya Di dalam setiap hidup kita Tentu saja Dari kecil Kita sudah membaca firman Mengenal firman Mendengar firman Tujuan-tujuan Satu Waktu kita menerima Firman Tuhan Menghidupinya Maka janji Tuhan Ada keselamatan Di dalam Yesus Tuhan Itu janji Tuhan Bahwa keselamatan Yang ada Yang sudah Tuhan berikan Bagi saudara dan saya Itu tidak akan pernah Hilang Atau sirna Karena pergumulan Tapi sesungguhnya Ketika kita terkoneksi Dengan Tuhan Nyambung dengan Tuhan Maka sebetulnya Apapun pergumulan Dan permasalahan Di dalam hidup saudara Justru akan mendekatkan Saudara Kepada Tuhan Ya Nah bagaimana Supaya firman Tuhan Menjadi sebuah dasar Yang kuat Di dalam hidup kita Walaupun kita sedang ada Dalam pergumulan Yang pertama Saudara Kita harus terus Belajar mengenal Allah Belajar mengenal Allah Bukannya sekedar Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan raja hidup Tidak Kita harus terus Belajar 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 Mengenal pribadinya Mengenal sifatnya Mengenal karakternya Ya Dan jadikan Tuhan Sebagai satu-satunya Di dalam hidup kita Yang kita sembah Tapi pas saya Tidak menemukan apa-apa Ya karena kita belum Menemukan itu Karena ada sesuatu Yang masih tertutup Nah kalau tertutup Kan kita tidak bisa baca Tidak bisa renungkan Kita tidak bisa dapatkan Contoh ya Di dalam Masmur 119 Ayat 130 Bila tersingkap Firman-firmanmu Memberi terang Memberi Pengertian Kepada orang yang Bodoh Katakanlah bodoh Ini adalah orang yang berdosa Yang selalu menolak firman Orang yang berdosa Yang selalu menganggap Firman itu Tidak ada gunanya Pasti ini orang yang Tidak terkoneksi Dengan Tuhan Tapi bagi orang yang Nyambung dengan Tuhan Walaupun di dalam Pergumulan Maka firman Tuhan Katakan begini Bagi orang yang Mau belajar Untuk mencari Tuhan Dan mencari kehendaknya Maka firman itu Akan terbuka Ya Bahkan banyak hal Yang mungkin tersembunyi Tuhan akan bukakan Lewat kebenaran Firman Tuhan Yang kita gali Dan kita renungkan Dan percayalah Ketika firman itu Terbuka Kita tulis Tersingkap Maka tadi dikatakan Firman itu Akan memberi terang Firman itu Akan memberi jawaban Firman itu Akan memberi hikmat Firman itu Akan memberi Peringatan Atau pengertian Apa yang harus kita Kerjakan Di dalam Pergumulan ini Ya Nah kemudian yang kedua Tentu maksud Tuhan Adalah bukan hanya Sekedar menemukan Apa yang sudah Tuhan singkapkan Lewat kebenaran Firman Tuhan Tapi Tuhan Mau juga kita Melakukannya Mengerjakannya Supaya nyata Firman itu Menjadi hidup Di dalam hidup Ibu Bapak dan saya Ya Masmur 119 E34 Berkata begini Buatlah aku Mengerti Maka aku akan Memegang Toratmu Aku hendak Memeliharanya Dengan segenap Hati Nah pada saat Kita menghidupinya Alkitab tadi Masmur berkata Supaya kita Mengerti Ya Ketika kita Pegang firman Tuhan Dan memeliharanya Maka kita Akan belajar Untuk mengenal Apa itu Kebenaran Apa itu Keadilan Apa itu Kejujuran Dan apa itu Jalan yang baik Bahkan yang terbaik Yang harus kita Lewati Nah untuk itu Percayalah Bahwa Solusi Yang benar Solusi Yang tepat Hanya adalah Firman Tuhan Jangan alergi Dengan pergumulan Selama nafas ini Masih ada Di dalam tubuh Dan hidup Saudara dan saya Kita akan Tetap Menghadapi Yang namanya Pergumulan Tapi dengan Solusi Yang tepat Dan benar Maka firman Tuhan Akan hanya Berbicara Bukan hanya berbicara Hanya tentang janji Saja Tentang penghiburan Saja Tapi percayalah Dia dengan Kuat Akan menolong Memberikan Perlindungan Memberikan kebahagiaan Ketenangan hati Ketenangan jiwa Karena dia adalah Sumber Dari segala Kebutuhan Di dalam hidup kita Nah untuk itu Bagi hari ini Bagi ibu bapak Yang sedang mengalami Pergumulan Jangan takut Jangan khawatir Mari baca Firman Renungkan Dapatkan jawaban Dari Tuhan Dan dengan Pertolongan Allah Rokudus Saya percaya Firman Tuhan Akan menuntun Memberi kekuatan Bagi saudara Dan saya Untuk kita Bersama-sama Dengan Tuhan Ya Menghadapi Segala pergumulan Dan melewati Setiap proses itu Dan hasilnya Tentu saja Supaya Hidup ibu bapak Dan saya Akan tetap Setia Di hadapan Tuhan Dan saat Pergumulan itu Sudah kita Lewati bersama Dengan Tuhan Bukan berarti Beres Ingat Pasti ada Pergumulan yang kedua Ketiga Tapi kita sudah Belajar lewat Pengalaman Demi pengalaman Bersama dengan Tuhan Dan itu akan Membuat kita Kuat dalam Menghadapinya Terima kasih Salam sehat Selalu Shalom Tuhan Yesus Memberkati